Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vick Project continue melanjutkan kembali di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step Bagaimana cara melakukan pembayaran cicilan pinjaman online di aplikasi kredito Oke buat teman-teman yang memang masih kebingungan untuk step kali ini saya akan membayarnya hanya menggunakan aplikasi dana ya karena sebelumnya beberapa step-step tersebut saya membayar menggunakan mbanking namun buat temannya memang masih kebingungan kalau tidak perlu khawatir karena hari ini saya akan mereview melakukan pembayaran cicilan dari kredito ini menggunakan aplikasi dana Oke kita masuk ke aplikasi kredito dan disini kita melihat jumlah tagihan yang tersedia masih tersedia pinjaman jangka pendeknya 1,1 juta rupiah ya kita langsung pilih ke menu bayar saja di pojok kanan ya kita pilih ke menu bayar Oke ya selanjutnya pilih ke pembayaran segera di bawah ya pilih ke pembayaran segera nah disini kalian bisa menggunakan cara pembayarannya untuk pembayaran ini disana kalian menggunakan rekening dari virtual akun mandiri ya pilih ke virtual akun mandiri seperti ini kemudian klik lanjutkan di bawah Oke selalu ya kalian bisa salin saja disini ya virtual akunnya disalin saja ya Oke klik salin kemudian kalian bisa masuk ke aplikasi dananya ya di sini silahkan kalian bisa langsung pilih ke menu kirim ya kirim di atas kemudian cari nomor telepon dan di bawah kita melihat kirim ke rekening bank kalian pilih ke rekening bank terlebih dahulu kemudian tambahkan rekening baru ya oke kemudian pilih bank mandiri disini sudah benar ya ya kita salin ulang virtual akun terbarunya kemudian tempelkan virtual akunnya tempelkan seperti ini kemudian klik lanjut temennya ya ya ambil jalan pintas coba sekarang yuk pakai kursus transaksi untuk pengamanmu kita klik coba sekarang Oke kita dilekkan ke halaman selanjutnya Oke jadi disini kita dilekkan secara otomatis dari aplikasi dananya ke internet dan kabel TV ya untuk nama-nama penyedinya adalah nama penyedia bali fiber dan ini salah-salah ya jadi kita tidak bisa melakukan pembayaran virtual akun kredito menggunakan aplikasi dana ini ya selalunya disanankan kalian hanya bisa melakukan pembayaran kalian menggunakan beberapa metode yang tersedia di aplikasi kredito antara lain seperti PCA PNI kemudian BRI Alpha Group atau Alpha MIDI kemudian Danamon Mandiri Mybank dan Permatabank jika teman-teman masih kebingungan untuk penggunaan mbanking ada baiknya kalian langsung bisa datangi saja ke Alpha MIDI terdekat kalian ya di tempat rumah kalian nah disini untuk caranya sebenarnya mudah sekali untuk virtual PCA kalian perlu masuk ke mbanking mobile banking ya ya untuk mobile banking ini kalian bisa login ke pembayaran virtual akun PCA ya kecek transaksi kemudian virtual akun ATM PCA ya jika tonton menggunakan ATM PCA kalian perlu masuk ke transaksi lainnya kemudian pilih menu ke rekening PCA virtual akun ya ini jika tonton menggunakan ATM namun jika kalian menggunakan mbanking kalian bisa langsung masuk ke menu M transfer kemudian pilih ke PCA virtual akun ya untuk stepnya sebenarnya mudah sekali teman-tonton perlu perhatikan saja disini untuk metode pembayarannya sesuaikan seperti yang tertera-tertera di dalam ATM ataupun aplikasi mobile banking kalian ya kita akan langsung menggunakan mbanking mandiri ya kita akan coba pilih ke mandiri ya pilih selanjutnya kemudian klik lebih banyak ya klik lebih banyak oke payment seperti ini dialihkan ke halaman pembayaran detail transaksinya ya selanjutnya kita cara pembayarannya menggunakan ATM mandiri sama disini menggunakan bayar kemudian multi payment dan kita lihat ke mandiri online nya juga sama ya pembayaran dan multi payment ya disini kita akan coba menggunakan ATM ya kita akan disesuaikan seperti menu-menu yang tersedia di mbanking ya untuk pertama pilih ke menu bayar atau beli kemudian pilih ke menu lainnya ya salonnya pilih ke menu bayar di atas ya seperti ini kemudian buat pembayaran baru dan pilih ke multi payment temennya ada di pojok sebelah kanan pilih ke multi payment ya di bagian nomor 6 ini kemudian masukkan 88308 oke pilih multi payment kemudian masukkan 88308 di penyedia jasa ya ya 88308 oke untuk atas namanya adalah fastpay ya sudah mungkin belum belas ya ya disini atas namanya fastpay oke klik saja seperti ini selanjutnya masukkan virtual akun ya virtual akun tentu bisa salin disini ya nomor virtual akunnya salin oke kemudian bisa masukkan ke sini ya untuk ATM kalian bisa diketik saja temennya tidak apa-apa kemudian klik tambah sebagai nomor baru dibawah ya salonnya masukkan nama pembayaran misalnya kredito fake ya kemudian klik konfirmasi kembali ya masukkan jumlah nominal sesuai dari nominal yang yang tertera di aplikasinya ya 111 ya kita akan input oke oke seperti ini jumlahnya 1,1 juta rupiah untuk deskripsinya kalian tidak perlu diisi tidak apa-apa kemudian klik lanjutkan kembali di bawah ya seperti ini klik konfirmasi ulang oke masukkan MPIN mandirinya ya sudah memasukkan kita akan tunggu sementara lagi ya jangan lupa simpan terlebih dahulu dari bukti pembayarannya kita akan cek di aplikasi kredito apakah pembayaran sudah langsung terinput kita klik kembali ya jadi saat ini tidak ada tagihan untuk pembayaran di aplikasi kreditonya dan di halaman ini kita sudah berhasil melunasi pembayaran cicilan di aplikasi kredito mungkin kurang lebihnya hanya 10 jajah untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati